Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat Pada kesempatan yang berbahagia kini Tribun Religi Akan menyampaikan Satu amalan dalam agama Yaitu tentang solat tahajud Para jamaah sekalian Solat tahajud ini Orang sudah mengenalnya Yaitu adalah solat malam Yang dikerjakan Yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW Kau muslimin dan muslimat yang berbahagia Ada satu riwayat Yang bersumber dari Sahabat Rasulullah SAW Yaitu dari Mu'ad Ibn Jabal Pada suatu hari Bersama Rasulullah SAW Diberikan suatu pelajaran Yaitu Yang artinya Maukah engkau Saya berikan Satu pelajaran Yang menuju kepada kebaikan Kemudian Kemudian para sahabat Pada saat itu Berkata Tentu Wahai ya Rasulullah Kemudian Rasulullah Melanjutkan Pelajarannya Yang pertama adalah Asawu Junatun Yang kedua Asawdaqotu Tutfi'ul Khoti'ah Kemudian yang ketiga Wasolatul Rajuluh Fi Jaufillail Jemaah sekalian Yang dirahmati oleh Allah SWT Nah Dari tiga Pintu pembuka kebaikan itu Di antaranya adalah Kiyamur Lail Kapan itu waktunya? Waktunya adalah Fi Jaufillail Yaitu Pada tengah malam Bagaimana kalau kita mengerjakan Amalan ini Tidak tepat Betul di tengah malam Kemudian di akhir malam Itu juga disebut dengan Fi Jaufillail Itu yang pertama Bahwa ini adalah Kebiasaan Rasul Yang diajarkan kepada Sahabatnya Ada Tiga Pembuka Kebaikan Yang di antara adalah Sholat Tahajud Oleh karena itu Semua orang ingin Mendapatkan sebuah Kebaikan Bagaimana mengerjakan Sholat Tahajud ini Jemaah sekalian Adalah Kerjakan Dua rokaat Dua rokaat Dan paling banyak Itu adalah Dua belas rokaat Kemudian sedikit-dikitnya adalah Dua rokaat Kemudian ditutup dengan Witir Apabila ini Dikerjakan Selalu Beristikomah Maka Seseorang itu Akan mendapatkan Yang pertama Adalah Ketenangan Hati Karena semua orang Adalah Sering Dia itu Mendapatkan Kenikmatan-kenikmatan Yang lain Tetapi Dia tidak bisa Mendapatkan Kenikmatan Ketenangan Hati Kemudian Kemudian yang kedua Orang yang akan Istikomah Dengan Sholat Tahajud Maka dia akan Mendapatkan Kemuliaan Baik itu dunia Maupun akhirat Karena Dalam sebuah Kol dikatakan Innal karomata Lazubil istikomah Sesungguhnya Kemuliaan Itu adalah Karena Kebiasaan Atau Kelanggenan Dari sebuah Ibadah Kemudian Apa Dan bagaimana Mengajakan Sholat Tahajud Itu Tadi sudah dikatakan Adalah Dua Rukaat Bisa Empat Rukaat Juga bisa Enam juga bisa Dua belas Itu bagus Kemudian Ditutup Dengan Melakukan Sholat Fitir Minimal Sholat Fitir Itu adalah Satu Rukaat Kalau Bagus lagi Adalah Dua Rukaat Jamah Sekalian Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Bagaimana Bacaan Bacaan Yang dibaca Di dalam Sholat Tahajud Kalau bisa Sholat Tahajud Itu Adalah Dengan Menggunakan Bacaan Bacaan Yang panjang Yang pertama Kita niat Niat Usali Sunatat Tahajuti Mustaqbilal Iblati Lillahi Ta'ala Kemudian Kita Allah Ba'akbar Baca Iftidah Kemudian Baca Alhamdulillah Rabila'alamin Sampai Selesai Kemudian Dibacakan Dengan Surah-surah Yang lain Kalau kita Tidak bisa Yang panjang Yang pendek Juga bisa Tetapi Amalan-amalan Yang sering Dilakukan oleh Para sahabat Adalah Kalau bisa Baca Surah Al-A'la Ruka'at Yang pertama Kemudian Baca Surah Al-Fajr Kalau Bisa Kalau Hapal lagi Baca Surah Yang lain Surah Al-Lail Kalau tidak Bisa bagaimana Apakah Kemudian Karena tidak Bisa Baca Surah Yang panjang Kita Tidak Bisa Melakukan Solat Tahajud Bisa Juga Dengan Solat Yang pendek Sekemampuan Kita Karena Kata Rasul Bacalah Sekemampuan Apa yang Kamu Bisa Kemudian Setelah Kita Baca Surah Yang pendek Dilanjutkan Dengan Kita Rukuk Seperti Biasa Kita Kemudian Tidal Kemudian Kita Sujud Dan Seterusnya Sampai Dua Ruka'at Kemudian Kita Salam Setelah Itu Apabila Waktunya Masih Cukup Panjang Maka Kita Lanjutkan Lagi Dengan Solat Berikutnya Dua Ruka'at Dengan Bacaan Surah Yang Bergantian Sebagaimana Dikatakan Tadi Kalau Memang Itu Mampu Kalau Tidak Mampu Adalah Kita Dengan Surah Surah Yang pendek Hadirin Jamaah Terimbun Religi Pada Kesempatan Ini Menyampaikan Solat Tahajud Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Melakukan Kemudian Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Doa Setelah Kita Melakukan Solat Tahajud Itu Rasul Mengajarkan Bahwa Solat Tahajud Ini Adalah Solat Untuk Menguatkan Akidah Menguatkan Hati Menguatkan Pikiran Dan Kemudian Kita Itu Agar Bisa Istiqomah Doa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Biasa Dipakai Adalah Allahumma Allahumma Laka Aslam Ya Allah Kepadamu Aku Berserah Kiri Wabika Aman Kepadamu Ya Allah Aku Beriman Wa Alaika Tawakal Dan Kepadamu Ya Allah Aku Bertawakal Wa Ilaika Anabtu Wabika Khosumtu Wa Ilaika Hakamtu Wakfirli Wa Kutamtu Wama Akhurtu Wama Ashrartu Wama A'lantu Wama Anta A'lamu Bih Minni Anta Al-Muqadimu Wa Anta Akhiru La Ilaha Illa Anta Wala Hawla Wala Kuwata Illa Billahi Al-Azim Artinya Adalah Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Itu Yang memilih Kita Maka Kita Harus Berserah Diri Allah Yang Memiliki Kita Maka Kita Harus Beriman Kepadanya Dan Kita Harus Berserah Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apabila Ini Dibaca Terus Maka Kita Akan Mendapatkan Ketenangan Baik Itu Ketenangan Lahir Maupun Ketenangan Batin Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Di Dalam Pertemuan Tribun Religi Pada Saat Ini Bilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Warakatuh Jangan lupa subscribe ya